Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang RKG akan bahas mengenai manfaat agar-agar untuk asam lambung ya guys ya Pilihan makanan penutup yang sehat dan seimbang Tapi perlu diingat ya guys ya Konsumsi agar-agar dengan bijak ya guys ya Nah sekarang bagaimana cara mengelolanya ya guys ya Mari kita simak penjelasannya Agar-agar adalah makanan yang umumnya terbuat dari jenis alga laut tertentu ya guys ya Yang kaya akan serat Ini adalah alternatif yang baik untuk bahan pengental seperti gelatin Yang biasanya diperoleh dari tulang hewan atau jaringan lainnya ya guys ya Komposisi nutrisi agar-agar Agar-agar adalah sumber serat alami dan memiliki beberapa nutrisi yang bisa bermanfaat Bagi kesehatan lambung kamu ya guys ya Serat ya guys ya Agar-agar mengandung serat makanan yang dapat membantu dalam pencernaan dan mengatasi masalah sembelit Serat juga dapat membantu menjaga keseimbangan asam lambung Lalu mineral penting Agar-agar juga mengandung berbagai mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan natrium Mineral-mineral ini mendukung keseimbangan elektrolit dan dapat membantu mengendalikan reflux asam lambung Rendah kalori Agar-agar adalah makanan rendah kalori Sehingga cocok sebagai pilihan makanan penutup Bagi mereka yang ingin menjaga berat badan sekaligus menjaga kesehatan lambung ya guys ya Manfaat agar-agar untuk asam lambung Membantu menetralkan asam lambung Agar-agar memiliki sifat netral atau basa yang dapat membantu menetralkan kelebihan asam lambung ya guys ya Ini berarti bahwa konsumsi agar-agar dapat membantu meredakan gejala Seperti sensasi terbakar pada dada atau nyeri perut yang sering terkait dengan reflux asam lambung Mendukung pencernaan yang sehat Kandungan serat dalam agar-agar dapat membantu menjaga pencernaan yang sehat Serat adalah bagian penting dari diet yang dapat membantu mengurangi sembelit yang bisa memperburuk gejala asam lambung Rendah kalori dan makanan penutup sehat Agar-agar adalah alternatif sehat untuk makanan penutup yang lebih berat kalori seperti kue atau es krim Ini cocok untuk mereka yang ingin menjaga berat badan dan kesehatan lambung mereka ya guys ya Mudah dicerna Agar-agar biasanya mudah dicerna oleh sistem pencernaan Ini membuatnya cocok bagi orang yang memiliki masalah pencernaan atau sensitif terhadap makanan yang sulit dicerna Cara mengkonsumsi agar-agar dengan bijak ya guys ya Agar-agar adalah makanan yang aman dan bermanfaat Tetapi perlu memperhatikan beberapa hal saat mengkonsumsinya Porsi yang tepat Hindari mengkonsumsi agar-agar dalam porsi yang berlebihan Seperti makanan lain mengkonsumsinya dalam jumlah besar Dapat memberikan tekanan berlebih pada lambung Pilihan rasa dan pemanis Beberapa resep agar-agar mengandung pemanis atau bahan-bahan yang bisa memicu reflux asam lambung Seperti gula atau jus jeruk ya guys ya Pertimbangkan untuk memilih pemanis yang lebih aman Seperti madu atau pemanis buatan yang tidak mengandung gula Lalu perhatikan bahan tambahan ya guys ya Periksa resep agar-agar untuk bahan tambahan yang mungkin mempengaruhi kesehatan lambung kamu Beberapa bahan seperti asam sitrat atau asam askorbat Dapat memicu reflux asam lambung pada beberapa individu Pemberian makanan Hindari mengkonsumsi agar-agar terlalu cepat atau dengan terlalu banyak cairan sekaligus Karena bisa mengakibatkan makanan dan cairan berlebih dalam lambung ya guys ya Yang dapat memicu gejala asam lambung Agar-agar adalah makanan sehat yang dapat membantu menetralkan asam lambung berlebihan Dan mendukung pencernaan yang sehat Namun penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang sesuai dengan toleransi pencernaan kamu Dan memeriksa resep agar-agar untuk bahan-bahan yang mungkin memicu gejala asam lambung ya guys ya Oke guys sekian saja info dari Rekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you Bye bye